Intro Salam, selamat pagi Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Saya berharap kita semua dalam keadaan baik Sebelum melakukan aktivitas, mari kita terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 2, ayat pertama hingga ayat yang ke-10 Nasnya diambil dari ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Berbagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan tiap-tiap hari Tema renungan pada pagi hari ini, batu pilihan Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Di zaman sekarang ini, banyak model atau tipe rumah yang unik dan indah Rumah merupakan tempat untuk berteduh Tempat untuk melepas lelah Tempat untuk membina rasa kekeluargaan di antara anggota keluarga Dan rumah pada zaman sekarang merupakan wajah dari penghuninya Namun, ada sebagian orang tidak terlalu memikirkan bentuk bangunan rumah Yang terpenting rumah tersebut kokoh, kuat, dan indah Sehingga pada saat menghadapi berbagai cuaca Rumah tersebut tetap berdiri dengan kokoh Maka dalam perencanaan pembangunan rumah Pada tahap awal dilakukan dengan membuat batu penjuru Atau fondasi dengan baik Sebagai patokan dalam bangunan rumah Agar dapat berdiri dengan kuat dan kokoh Petrus dalam suratnya kepada orang-orang pendatang yang tersebar Di Pontus, Galatia, Kapodokia Asia kecil, dan Bitinia Yaitu orang-orang yang dipilih Sesuai dengan rencana Allah Menggambarkan Tuhan Yesus sebagai patu penjuru Yang diletakkan Allah di tengah-tengah umatnya Agar menjadi pijakan Dan dasar bagi sebuah bangunan yang hidup Tetapi ada banyak orang justru menganggap Sebagai batu sentuhan Mereka tersandung dengan kehadiran Yesus Dan pada akhirnya mereka menyingkirkan Batu penjuru itu Jauh-jauh dari kehidupan mereka Akan tetapi bagi mereka yang mau menerima Dan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru Mereka disebut dengan orang pilihan Atau batu pilihan Menjadi orang pilihan atau batu pilihan Tentu membawa berkat di dalam kehidupan Ada tanggung jawab Sebagai imamat yang rajani Yang harus bertanggung jawab Di dalam melayani Tuhan Dengan segala talenta yang dipercayakan Untuk menyatakan kasih Tuhan Di tengah-tengah dunia ini Saudara-saudariku terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sudahkah kita menyadari siapa diri kita? Apakah tugas panggilan kita Di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Mari kita telah dani sang batu penjuru tersebut Sebagai bijakan dan arah Kehidupan kita Di dalam dunia ini Amin Mari kita berdoa Bapak yang bertatah di dalam kerajaan sorga Yang kami sapa Di dalam putramu Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur Atas kebenaran firmanmu Yang boleh kami renungkan Engkau memilih kami menjadi batu pilihan Mampukan kami Ya Tuhan Untuk melakukan tugas dan tanggung jawab Sebagai imamat yang rajani Di dalam kehidupan ini Ya Tuhan Kami juga mohon berkatmu Atas kehidupan kami Berkati kami dengan kesehatan Usaha yang kami kerjakan Ternak yang kami sedang usahakan Tanah, ladang, sawah yang kami kelola Berkati juga keluarga kami Ya Tuhan Dan kami mohon pimpinan Engkau Dalam kehidupan kami Menjalani kehidupan Di sepanjang hari ini Ampuni Akan dosa dan kesalahan kami Di dalam kami merenungkan firmanmu Dan menaikkan doa kepadamu Ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami serahkan doa ini Kedalam tangan kuasa Amin Terima kasih telah menonton!